Infeksi pada jantung. Kita lanjut. Istilah infeksi pada jantung itu sering kita sebut sebagai karditis. Tetapi memang karditis itu sebenarnya lebih cucatnya kalau kita sebut adalah inflamasi dari jantung. Jadi, biasa kalau ada akhiran-akhiran tis-tis gini atau is itu sebenarnya bukan infeksi, tapi inflamasi. Tetapi salah satu penyebab inflamasi itu adalah infeksi. Jadi, infeksi dapat menyebabkan inflamasi. Bukan inflamasi yang menyebabkan infeksi. Jangan terbalik. Jadi, salah satu penyebab inflamasi adalah infeksi. Untuk karditis ini sendiri akan dibagi dari tiga kategori. Sebentar ya. Saya inginkan dulu. Bukti kehadiran sebentar ya. Nah, jadi karditis ini nanti dibagi tiga kategori lagi. Ada perikarditis, myokarditis, endokarditis. Sesuai dengan pembagian secara histologinya. Jadi, kalau perikarditis itu adalah inflamasi pada perikardium. Kalau myokarditis itu inflamasi pada myokardium atau heart muscle. Kemudian endokarditis adalah inflamasi pada lapisan endokardium dari jantung. Kita lanjut. Nah, ini sudah dibuat langsung dalam bentuk tabel ya. Jadi, kita bedakan masing-masing apa saja yang bisa menjadi penyebab. Untuk endokarditis. Jadi, apa saja penyebabnya. Pertama adalah streptococcus spasius. Ini 60-80% sebagai penyebab. Kemudian ada staphylococcus spasius. Itu 20-35%. Kemudian ada batang gram negatif. 2-13%. Kemudian bakteri selain yang sudah ada di atas ini. Yaitu 5%. Kemudian jamur juga bisa sebagai penyebab endokarditis. Itu 2-4%. Di mana di sini jamurnya yang sering itu adalah kandida. Kemudian ada juga ditemukan kultur negatif. Sebanyak 5-25%. Jadi, kita tahu kalau ada pasien diagnosa klinisnya, berarti itu nanti dari klinisinya, dari spesialis kardiologinya mengatakan ini diagnosa endokarditis, maka biasanya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya nanti sampelnya biasanya darah akan dikirim ke lab mikrobiologi untuk mengetahui apa sebagai penyebab endokarditis pada pasien tersebut. Dan kemudian bagaimana hasil uji kebekaan bakteri atau jamur penyebab tersebut terhadap antibiotik atau anti jamur yang mana yang dia masih sensitif dan mana yang barresisten. Jadi, disesuaikan. Jadi, kita tahu yang hasil kulturnya, walaupun misalnya secara klinis itu badis, jika hasil kulturnya tidak akan negatif. Itu ditemukan sekitar 5-25%. Untuk diagnosa lab, jadi ini bakteri penyebab. Diagnosa lab-nya bagaimana? Maka diambil 3 sampel. Kenapa 3 sampel? Karena ini sebagai persyaratan untuk kultur darah atau blood culture itu memang harus dari 3 darah yang berbeda. Dan diusahakan pengambilannya itu adalah durasinya itu 1-2 jam sebelum kita berikan antimikroba. Karena kalau sudah kita beri antimikroba, tentu nanti mikroorganismenya sudah mati. Jadi, tidak terdeteksi lagi ketika kita lakukan kultur. Nah, kemudian yang dari 3 tempat tersebut, akan kita kerjakan 2 macam kultur. Jadi, pertama untuk kultur mendeteksi mana tahu ada bakteri yang anaerob. Dan satu lagi untuk kultur yang kita sebut anaerobik. Sesuai dengan sifat bakteri terhadap kebutuhan oksigennya. Nah, kemudian untuk myokarditis. Jadi, kalau myokarditis itu penyebabnya adalah bakteri dan jamur. Nah, untuk myokarditis ataupun perikarditis, penyebabnya itu bisa virus, bisa bakteri. Nah, virusnya apa saja yang bisa menyebabkan myokarditis ataupun perikarditis itu adalah enterovirus, adenovirus, herpospirus, infansavirus, dan parainfansavirus. Nah, bagaimana diagnosa labnya? Jadi, kita tahu kalau virus ingat kembali, untuk kultur itu memang dia tidak efisien dikerjakan. Tapi biasanya kalau kultur virus itu kan harus pada jaringan hidup atau living culture di tisu. Nah, jadi itu tidak rutin dikerjakan. Biasanya untuk keperluan penelitian. Nah, yang rutin, yang efektif atau efisien dari segi waktu biasanya dengan pemeriksaan serologi. Jadi, kita memeriksa antibody spesifik terhadap virus penyebab tersebut. Nah, memang kadang-kadang jika perlu dikombinasikan dengan kultur, dan kalau mau lebih cepat, untuk virus memang kita dapat melakukan yang namanya teknik diagnostik melalui asam nukleatnya atau PCR-nya. Nah, untuk bakteri yang dapat menjadi penyebab myokarditis ataupun perikarditis itu seperti staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, enterobacter, mycobacterium tuberculosis, dan mycoplasma pneumoniae. Nah, untuk bakteri tentu setanjutnya kita langsung bisa lakukan kultur, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, apa bentuknya, apa gramnya, dan lanjutan uji-uji selanjutnya untuk dapat memastikan ini sebenarnya etiologinya bakterinya apa. Nah, untuk mycoplasma, itu diagnosa labnya kita kerjakan secara, kita lakukan pemeriksaan secara serologi. Untuk jika itu terdapat kecurigaan bahwa penyebab myo atau perikarditisnya adalah suatu mycoplasma pneumoniae. Jadi, benar-benar masih ingat kembali, waktu kita blok BBS, mycoplasma ini adalah bakteri yang atipikal. Jadi kan bakteri yang secara umum itu, in general itu kita sebut yang tipikal, yang memiliki dinding sel, memiliki komponen-komponen sel yang lain. Nah, kalau mycoplasma ini kan dia, bedanya adalah di komponen dinding selnya, dia tidak rigid ya dinding selnya ya. Nah, kita lanjut bakteri yang selanjutnya. Jadi ini masih lanjutan bakteri untuk penyebab myo atau perikarditis, yaitu Neisseria juga bisa, Gram negatif anaerob juga bisa, Actinomyces tenocardia juga bisa, Rickettsia juga bisa, Chlamydia trachomatis juga bisa. Jadi untuk yang bakteri yang tipikal, tentu kita lakukan kultur dan secara mikroskopik kita lihat di bawah mikroskop. Nah, untuk yang Chlamydia trachomatis juga ini, ini juga bakteri atipikal ya. Jadi kita lakukan uji serologik. Selanjutnya kita masuk ke kelompok jamur. Jamur penyebab myo ataupun perikarditis itu dapat berupa kandida, aspergillus, dan cryptococcus neopormans. Nah, untuk jamur tentu kita bisa lihat di bawah mikroskop, apakah nampak struktur-struktur jamur tersebut, atau kita lakukan kultur ya. Jamur bisa dikultur, dan bisa dilanjutkan nanti dengan uji kepekaannya terhadap anti jamur atau fungisida. Nah, kalau perlu kita dapat melakukan yang namanya tes PCR. Nah, untuk protozoa ini bukan ranahnya mikro sebenarnya ya. Jadi ada di parasitologi bahwa ada juga protozoa yang bisa menyebabkan neo atau perikarditis. Jadi, toksoplasma gondii dan tripatonsoma buzia. Ini bukan dari mikrobiologi. Nah, kita masuk ke perhatikan list apa-apa saja etiologi mikroorganisme yang dapat menyebabkan baik endokarditis, baik myokarditis, maupun perikarditis. Dan apa pemeriksaan yang perlu dilakukan penunjangnya. Nah, kita bahas dulu satu-satu ya. Jadi, yang pertama adalah endokarditis. Sering juga disebut kalau di textbook ya, infektif endokarditis. Maksudnya memang endokarditis yang disebabkan oleh suatu proses infeksi. Nah, ada dua yang sering terjadi kasus untuk populasi manusia yang dewasa ya. Jadi, untuk populasi dewasa atau adult, biasa pada pasien yang punya riwayat penyakit rheumatic heart disease. Nah, rheumatic heart disease maka dapat ditemukan di sini 20-25 persen akan mengalami yang namanya infektif endokarditis. Nah, kemudian kalau kita lihat lokasinya, endokarditis ini kan berarti dikatupnya. Kalau dia di daerah mitral, biasanya pada pasien wanita, kalau aorta pada pasien laki-laki. Nah, kemudian pada individu yang punya riwayat kongenital heart disease atau kelainan jantung bawaan secara kongenital, maka dapat juga terjadi dia mengalami infektif endokarditis, ditemukan 10-20 persen kasusnya. Kemudian biasanya pada laki-laki yang usianya detik 60, yang mengalami kelainan kongenital, PDA, PSD, kemudian pada katup bikospit aortic. Nah, jadi infektif endokarditis ini bisa terjadi pada adult, kemudian bisa juga pada pediatrik. Pada pediatrik itu, kita lihat banyak 75-90 persen muncul setelah priori neonatus. Dan itu kalau pada yang pediatrik, itu juga dihubungkan dengan adanya kelainan secara kongenital. Jadi memang biasanya sudah ada kelainan kongenital. Jadi, kalau tadi pada rheumatik heart disease itu kan memang dia biasanya sudah ada kelainan katup, maka dia lebih gampang untuk mengalami yang namanya infektif endokarditis. Nah, pada pediatrik, karena sudah ada riwayat kelainan kongenital, dia juga lebih beresiko untuk mengalami yang namanya infektif endokarditis ini. Nah, kelainan-kelainan kongenital apa saja yang sering dihubungkan dengan kejadian infektif endokarditis ini kalau pada pediatrik populasi, yaitu kelainan pada katup aorta, kemudian ventricular septal defect, kemudian kelainan tetralogy of Palu. Nah, kemudian ada resiko katanya di sini. Kalau ada kita melakukan kegiatan operasi, maka resiko dari terjadinya infeksi post-operasi pada anak-anak dengan infektif endokarditis ini adalah sekitar 50%. Oke, kita lihat bagaimana karakteristik mikroorganisme yang dapat menyebabkan tadi endokarditis ini. Jadi, mikroorganisme yang dapat menyebabkan endokarditis itu harus memiliki karakteristik apa? Dia harus memiliki faktor untuk perlekatan, adherence factor, sehingga dia dapat membentuk suatu vegetasi. Jadi, biasanya mikroorganisme ini akan melekat atau adhere pada katup yang memang sudah mengalami kerusakannya. Jadi, sudah ada damage valve, bukan katup yang normal. Jadi, memang katupnya itu sudah ada kerusakan, maka akan lebih memudahkan mikroorganisme ini untuk menempel. Contohnya, pada bakteri staphylococcus, streptococcus, dan enterococcus, bakteri-bakteri ini memiliki protein yang namanya protein adhesin, yang dapat dia sebagai cara dia untuk attachment atau melekat. Kemudian, kalau untuk tadi adhesin yang dimiliki staphylococcus, akan mengikat fibrinogen dan fibronectin. Kemudian, bakteri itu akan memicu produksi tisu faktor dari monosid yang ada di sekitarnya, dan kemudian menginduksi. Jadi, bakteri ini juga menginduksi adanya proses agregresi platelet. Jadi, karena ada agregresi platelet itu, maka mikroorganismenya akan semakin terbungkus di dalam vegetasi tersebut. Kemudian, karena adanya proteksi atau perlindungan dari respon imun kita untuk meng-clearance-nya, maka akan menyebabkan ada pelepasan bakteri yang dalam jumlah besar. Jadi, 109 sampai dengan 1010 dihitung per gram dari jaringan. Nah, jadi inilah yang harus kita lihat sebagai faktor resiko. Jadi, maksudnya biasanya ada faktor-faktor ini, maka kita lebih curiga bahwa itu adalah suatu endokarditis. Jadi, apa saja faktor resiko untuk infektif endokarditis? Pertama, memang ada kelainan secara struktur pada jantungnya. Misalnya tadi kita sebut penyakit jantung lematik, kelainan konginital, atau proses penuaan, atau pada pasien yang memakai katuk jantung yang buatan, prostetic hard fall. Kemudian, faktor resiko yang kedua, yang lebih rentan untuk terkena infektif endokarditis itu adalah pada pemakai obat-obatan yang injeksi. Misalnya, memakai narkoba injeksi. Kemudian, ada tindakan prosedur invasif. Kemudian, ada pemakaian peralatan pasuk pular yang masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian, juga sebagai resiko untuk infektif endokarditis ini adalah pasien yang memang sudah mengalami infeksi dan mengalami bakteria mia. Contohnya, pada kasus pneumonia dan meningitis. Itu kan pasien yang mengalami bakteria mia, maka akan lebih beresiko untuk mengalami yang namanya infektif endokarditis. Dan kemudian, kalau memang pasiennya sudah ada, sebelumnya rewired dari infektif endokarditis. Itulah yang menjadi faktor resiko pasiennya. Baca, untuk portal of entry-nya atau pintu masuknya, biasanya kalau masuknya melalui mukosa mulut, dari kulit, kemudian dari respiratory tract bagian atas, biasanya penyebabnya itu adalah streptococcus viridans, staphylococci, dan bakteri yang termasuk dalam kelompok H-check. H-check ini salah satunya hanya ini adalah hemophilus. Kemudian, kalau dia pintu masuknya dari GI tract, maka itu bakteri penyebabnya adalah streptococcus bovis, yang dikaitkan ini biasanya dengan keadaan polip dan tumor kolon. Kemudian, sebagai salah satu juga yang portal of entry-nya dari GI tract, itu adalah enterobacter. Kita tahu bahwa enterobacter ini adalah bakteri batang gram negatif. Nah, kemudian kalau dia masuknya portal of entry-nya dari genito-urinary tract, itu bakterinya adalah enterococci, dan kemudian kalau itu sebagai suatu bagian dari suatu infeksi nosocomial, misalnya pemakaian katheter intrafaskular atau infus itu maksudnya, biasa itu bakterinya adalah staphylococcus norius. Nah, kemudian kita lihat, seperti lazimnya streptococcus viridansi ini adalah streptococcus yang hidup di rongga mulut. Nah, maka streptococcus sanguis itu biasanya juga masuk ke aliran darah melalui prosedur-prosedur dental. Jadi, misalnya ada tindakan operasi gigi ataupun cabut gigi. Nah, itu kalau memang pasien yang sudah berisiko ada kelainan katup, maka dia bisa menjadi, akan diikuti oleh terjadinya infektif endokarditis. Bagaimana cara kita mendiagnosisnya? Memang diagnosisnya ini pasti secara klinis itu adalah dari kardiologinya atau kardiologinya yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjangnya berupa pemeriksaan lab. Yaitu kita akan melakukan namanya kultur yang paling utama, yang definitif. Kemudian juga untuk hari virus bisa dilakukan serologik. Kemudian jika ditemukan kultur darah yang positif, kultur darah yang positif itu salah satu kriteria untuk menegakkan diagnosa infektif endokarditis. Tapi harus ditambah lagi dengan kriteria yang lainnya. Nah, mengapa kultur darah yang positif itu sebagai salah satu kriteria? Bahwa kita ingat dulu waktu kita belajar kuliah mikrobiologi tentang flora normal, bahwa ada beberapa tempat di tubuh itu yang memang harus steril. Yaitu organ dalam, kemudian likur cerebrospinalis itu harus steril. Kemudian darah. Jadi organ dalam, cairan cerebrospinal, dan darah itu harusnya dalam keadaan individu yang normal itu adalah steril. Kita lanjut. Jadi kita lihat di sini. Pengambilan jiri, tahapan-tahapannya adalah pengambilan spesimen. Kemudian jumlah yang harus diambil seberapa banyak. Kemudian yang pasti ketika kita mengambil spesimen juga kita harus melakukan yang namanya teknik. Jangan sampai nanti kita malah memasukkan mikroorganisme ke dalam aliran darah pasien atau karena kita kerjanya tidak bersih, maka akan ikut terambil kontaminan yang nanti akan mengganggu hasil pemeriksaan. Bisa disebut sebagai penyebab, padahal ternyata dia hanyalah suatu kontaminan. Kita lihat dulu untuk tadi infective endocarditis ini. Jadi yang kita lakukan adalah blood culture untuk diagnostik mikrobiologinya. Jadi kita mengambil tiga sampel untuk kultur darah yang diambil pada tiga daerah yang berbeda, kemudian biasanya itu dilakukan pengambilannya itu satu sampai dengan dua jam sebelum pemberian antimikroba. Kemudian satu untuk yang anaerob, satu untuk yang aerobik. Dengan volumenya masing-masing 10 sampai dengan 20 ml. Kemudian ini ada dari literatur lainnya. Ini dari buku Kaiser Medical Microbiology ya. Saya rasa ini saja ya. Jadi kita pakai standar yang ini. Kemudian untuk spesimen volume dan jumlah dari kultur darahnya. Orang dewasa yang mengalami bakterimia, maka dia mempunyai jumlah koloni bakteri ataupun CFU, koloni forming unitnya kurang dari 30 CFU per mililiter. Sangat sedikit. Karena itu kita memerlukan volume sampel yang agak lebih. Jadi ini makanya full. Ini dasarnya mengapa kita harus ambil volume-nya untuk dewasa itu sekitar 10 sampai 20 ml. Minimalnya 10 ya, 10 ml. Kalau untuk anak-anak itu 1 sampai dengan 5 ml. Ini jumlah volume yang harus diambil. Nah kemudian kita lihat mengapa harus sampai tadi 3 tempat ya. Jadi kalau hanya 1 botol maka hasilnya kemungkinan didapat tadi yang positif 80 sampai 92 persen. Kalau kita 2 botol itu 90 sampai 99 persen. Kalau ada 3 botol 99,6 persen ya. Nah untuk kultur darah ini sendiri bisa dikerjakan secara konvensional. Itu jadi kalau ingat dulu waktu di lab mikro, praktikum itu kan ada namanya agar darah. Atau maka kultur darah yang dikerjakan konvensional itu seperti yang kalian lihat di lab mikro. Jadi masih dikerjakan secara tradisional ya. Diambil spesimennya, dibiarkan. Nah sebenarnya sudah ada kultur darah itu yang bisa dikerjakan secara otomatik. Automatic blood culture system. Dengan alat yang namanya salah satunya factulate. Ada beberapa alat kultur darah yang otomatik itu salah satunya. Nah lihat di sini kalau yang konvensional. Yang media yang kita pakai itu adalah crypticase soy broth. Ataupun brain heart infusion broth. Atau bisa memakai theobrot atau theoglycloat broth. Dimana perbandingan volume darah dengan medianya itu adalah 1 banding 10 atau 5 banding 50. Ketika kita melakukan kultur konvensional. Maka ini kan tadi medianya dia semua media cair ya. Brot itu cair ya, kaldu. Nah kembali juga ketika kita praktik mikrobiologi. Bahwa kalau kita mau menilai ada tidaknya pertumbuhan bakteri atau jamur. Kalau media padat maka kita lihat ada pertumbuhan koloni. Nah kalau untuk media cair maka kita lihat ada tidaknya kekeruhan. Nah jadi karena ini tadi kultur darah yang konvensional ini memakai media cair. Maka untuk melihat ada tidaknya kultur darahnya positif. Kita lihat ada tidak kekeruhan pada medianya. Jadi kita nilai turbiditinya. Kemudian ada tidak pembentukan gas. Kemudian ada tidak hemolisis pada sel darah merah. Atau mungkin di dasar daripada tabungnya terdapat kendapan pertumbuhan bakteri. Ataupun kumus atau jamurnya. Nah tanda-tanda pertumbuhan itu akan kita nampak. Kalau kita menemukan jumlah koloni bakterinya itu 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 7 koloni forming unit per mililiter. Nah kemudian tetap juga kita harus pikirkan kemungkinan adanya kontaminan pada kultur darah tersebut. Yaitu sekitar 2-3 persen kemungkinannya. Jadi misal kita tahu bahwa salah satu yang merupakan kontaminan juga sewaktu kita praktik mikro itu adalah bakteri Bacillus. Ataupun korinobacterium tapi ini yang suatu diphteroid ya bukan yang patogen. Ataupun staphylococcus yang koagulase negatif. Inilah yang ada kemungkinan sebagai kontaminan. Kita masuk ke kultur darah yang otomatik ya. Jadi bisa memakai bakteri alert, bisa pakai takek. Nah dia itu biasanya komputerized ya. Jadi memakai sistem komputer. Kemudian dia bisa memonitor 144 kali per hari dengan interval 10 menit. Jadi per 10 menit dia akan kerja mesinnya memonitor ya. Kemudian dia secara continuously melakukan agitate ya. Nah kemudian kultur mediumnya untuk yang otomatik ini apa? Yaitu triptekase soy broad ya. Nah kalau untuk pediatrik kita pakai darah 4 mili. Kemudian kalau orang dewasa sampai dengan 10 mili darahnya. Nah triptekase soy broadnya itu volumenya ada yang 20, 30, atau 40 mili. Dan biasanya ditambahkan anti-koagulan berupa SPS. Kemudian dilakukan ada di triptekase soy broadnya itu ada suplemennya dengan BHI solid dan activated charcoal ya. Ketika kita dapat hasilnya kulturnya negatif, maka bisa dua kemungkinannya. Memang pas ini tidak mengalami bakterimia, artinya tidak ada bakteri di dalam darahnya. Atau perlu perbaikan teknik kita melakukan kultur. Misalnya dengan memberikan media yang sudah dilakukan enrichment. Atau yang perlu kita pikirkan juga, kalau kulturnya negatif, mungkin bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam darah tersebut memerlukan media yang khusus untuk kulturnya. Misalnya mikroorganisme brusela, mycoplasma, famidia, histoplasma, Degenella, dan Bartonella. Nah kemudian mungkin juga perlu dipikirkan pada hasil kultur yang negatif itu, kultur darahnya itu memerlukan masa inkubasi yang lebih lama. Biasanya itu pada mikroorganisme yang termasuk tadi ke dalam H-check group ini. Apa saja itu tadi yang termasuk dalam H-check group ini? Hemophilus spasius, kemudian Actinobacillus, Actinomycetomcomitens, kemudian Cardiobacterium hominis, Ekenella corrodens, dan Kingella spasius. Ini kalian yang tahu hemophilusnya aja. Ini kan sudah ada kuliah kita. Hemophilus itu adalah bakteri batang gram negatif kecil. Nah kemudian bisa juga memang hasil kultur yang negatif itu karena misalnya penyebabnya memang tidak mengalami pertumbuhan mikroorganismenya. Misalnya pada mikroorganisme Coxiella burneti sebagai penyebab G-vipper atau Tropirema we play. Ini juga kalian belum pernah dengar. Jadi yang ini tadi, hemophilus ini yang sudah pernah kita kuliah. Nah kalau tadi yang hasil kulturnya negatif, yang tadi kita curiga ada mikroorganisme yang lain, mungkin kita perlu teknik yang lain, identifikasinya. Misal dengan PCR. Nah kalau misalnya mikroorganisme penyebabnya yang tiga ini. Atau kita lakukan selanjutnya serologi. Nah jika penyebabnya juga bakteri-bakteri yang ada di dalam daftar yang kalian lihat di slide PowerPoint kita ini. Kita lanjut. Nah tadi untuk kasus salah satu faktor resiko infektif endokarditis itu adalah pada orang dewasa yang sudah mengalami yang namanya rheumatic heart disease. Jadi rheumatic heart disease ini salah satu komplikasi yang paling serius dari rheumatic fever. Nah rheumatic fever ini adalah suatu reaksi hipersensitifitas pada pasien yang mengalami infeksi oleh SBHA. Ingat dulu kita kuliahnya SBHA. Streptococcus beta hemolyticus grup A. Atau nama lainnya streptococcus biogenes. Jadi awalnya waktu anak-anak misalnya pasiennya mengalami pharingitis. Pharingitis itu adalah radang pada pharing. Penggorokan yang penyebabnya adalah si SBHA ini atau bahasa Inggrisnya grup A beta hemolytic streptococcus. Jadi streptococcus yang mengalami beta hemolysis. Berarti dia beta hemolysis itu yang hemolysisnya sempurna. Streptococcus beta hemolysis yang kemudian dibagi lagi grupnya masuk grup A itulah sebagai penyebab pharingitis pada anak-anak yang bisa menyebabkan acute rheumatic fever. Nah, di mana di sini disebutkan persentasinya 39%. 39% dia dapat mengalami pankartitis yang akan mengalami juga insufficiency pada katup jantungnya, heart failure, pericarditis, dan bahkan kematiannya. Jadi biasanya ini pasien periparingitis yang disebabkan oleh SBHA ini yang tidak mengalami terapi yang adekuat. Jadi salah satu terapinya itu dengan pemberian antibiotik penicillin. Nah, kemudian karena dia mengalami rheumatic heart disease yang kronik kemudian pasiennya akan mengalami, katupnya itu mengalami stenosis yang akan mengakibatkan bervariasi, jadi derajat regurgitasinya kemudian akan mengalami yang namanya dilatasi atrium kemudian aritmia, dan kemudian mengalami disfungsi pada pentiklnya. Nah, untuk penyakit kronik rheumatic heart disease ini akan dia tetap menjadi penyebab yang utama dari stenosis dari katup mitralnya yang akhirnya biasanya akan mengakibatkan pasien itu perlu yang namanya diganti katup jantungnya pub repressment ketika dia sudah dewasa. Nah, jadi akut rheumatic fever dan rheumatic heart disease ini memang secara, kalau kita baca-baca di textbook itu disebut, disebabkan dari suatu respon penyakit yang autoimun. Tetapi memang untuk patogenesis pastinya sampai sekarang masih belum pasti, remains unclear. Jadi, rheumatic heart disease ini adalah suatu reaksi hipersensitifitas atau suatu respon autoimun. Yang membuat pasiennya nanti akan lebih beresiko untuk mengalami yang namanya infektif endokarditis. Jadi, ini untuk secara pengetahuannya bahwa sekele atau efek lanjutan atau tertinggal dari infeksi yang disebabkan oleh grup A streptococcus atau SBHA tadi, yang sifatnya non-sikulatif itu salah satunya adalah memang yang berupa acute rheumatic fever, rheumatic heart disease. Kemudian juga dapat menyebabkan reaksi autoimun di ginjal yang kita sebut sebagai acute glomerulo nepretis. Nah, untuk rheumatic heart disease ini biasa akan mengakibatkan kerusakan katuk yang kronis dan biasanya untuk rheumatic heart disease ini secara dominan ditemukan pada kelainannya pada katuk mitral. Nah, kemudian bagaimana cara kita menegakkan diagnosis tadi kalau memang sebagai penyebabnya itu adalah si streptococcus. Nah, streptococcus tentu tidak bisa hidup pada MSA, manitolus agar. Manitolus agar ini untuk bakteri yang masuk dalam kelompok stapylococcus. Nah, untuk streptococcus ingat bahwa bakteri ini bentuknya kopus, gramnya positif dan tersusun seperti rantai panjang. Kemudian streptococcus ini tidak larut dalam celan pedu. Kemudian tes optosinnya juga akan memberikan hasil yang negatif. Tes katalasenya negatif ya, karena yang katalasenya positif itu adalah pada stapylococcus. Kemudian, jadi di sini untuk mendiagnosa streptococcus beta hemolyticus grup A itu ya, tadi SBHA. Nah, si bakteri SBHA ini sensitifnya terhadap apa? Basitrasin. Nah, saya ulang lagi, mudah-mudahan pada masih mendengarkan bahwa SBHA ini, nama lainnya adalah streptococcus biogenes. Kemudian, tiga ini juga dapat menjadi pembeda untuk kelompok bakteri yang termasuk dalam streptococcus pneumoniae. Jadi, kalau streptococcus pneumoniae itu optosinnya akan positif dan dia larut dalam celan ampedu. Nah, streptococcus ini biasa kita kultur pada apa pakai medianya, maka ingat bahwa streptococcus kita kultur pada agar darah atau pada media CR yang mengandung serum blot. Nah, dan kulturnya akan didapatkan hasil yang lebih baik jika mengandung CO2 10%. Nah, kalau kita lakukan kultur streptococcus pada agar darah, jadi kan ini salah satu penyebab endokaritis itu yang paling sering tadi adalah, nomor satu kan streptococcus ya. Nah, streptococcus itu kita kultur pada agar darah, maka akan kita temukan tiga jenis tipe hemolisa. Ini juga waktu kita semester 2 BBS sudah diterangkan, hemolisa alpha artinya hemolisinya tidak sempurna, kita akan jumpai warna kehijauan di sekitar koloninya. Kalau hemolisis beta itu adalah hemolisis yang sempurna, yang kita akan jumpai adanya suatu pre-zone, jenis jernih di sekitar koloni, kemudian ada hemolisis agama atau non-hemolisis. Nah, kemudian pada agar darah, ukuran koloninya bisa bervariasi, bisa berukuran kecil atau pinpoint, ataupun bisa sampai dia 1-1,5 mm dalam 18-24 jam. Koloni streptococcus ini, SBHA, ini akan kelihatan transparan ataupun keabuan-abuan. Nah, untuk tadi streptococcus yang beta hemolyticus itu, Lensfield membagi lagi pembagian grupnya. Jadi, sesudah kita jumpa, ini streptococcus, kemudian hemolisanya beta. Maka itu bisa dibagi lagi grupnya dari A sampai U. Nah, tetapi yang sering tadi yang sebagai penyebab dari suatu yang dihubungkan dengan kejadian rematik hadisis itu adalah si yang grup A. Maka kita sebut, berulang kali saya sebutkan, namanya adalah SBHA, streptococcus beta hemolyticus grup A, atau nama lainnya adalah streptococcus piogenes. Jadi, streptococcus piogenes ini adalah beta hemolytic streptococcus grup A, menurut pembagian secara Lensfield. Nah, jadi kalau di textbook yang bahasa Inggris, sering juga disebut sebagai GES, grup A streptococcus. Nah, si GES ini adalah bakteri penyebab varingitis akut, jadi sekitar 15-30% pada anak-anak, dan 5-10% pada orang dewasa. Nah, bakteri SBHA ini, atau si grup A streptococcus ini, selain menyebabkan tadi varingitis, juga dapat sebagai penyebab, kan kalian juga baru lewat dari blok dermato, ya. Jadi, penyebab infeksi di kulit biasa sebagai penyebab impetigo cellulitis. Nah, selain itu, si GES ini juga sebagai penyebab bakterimia, nekrotik fasitis, dan kemudian toxic shock syndrome. Nah, ini kita lihat gambarnya. Coba dilihat sama-sama. Ini kita lihat dulu dari, ini agar darah. Untuk melihat jenis hemolyssa, ya. Ini yang alpha, hemolyssa-nya tidak sempurna. Kehijauan, ini yang beta, hemolyssa-nya sempurna, dia clear zone. Ini yang gamma, yang sama sekali tidak ada hemolysis. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga streptococcus biogenes, itu SBHA. Kelihatan di sekitar koloni itu ada clear zone, ya. Clear colorless zone, yang akan nampak surrounding kolonisnya. Dan, jadi di sini memang ada suatu hemolysis yang sempurna. Complete leases of the red blood cell. Sehingga makanya nampak dia sebagai clear zone. Harusnya kan karena dia agar darah, maka warnanya merah. Tetapi karena di hemolysis sempurna, sel darah merahnya atau elektrositnya, maka nampak sebagai clear zone. Nah, ini juga gambarnya. Kita lihat. Oke. Nah, ini. Yang sudah dibagi, SBHA itu kan nanti ada pembagiannya tadi, ya. Ada grup A, grup B, sampai tadi U, ya. Tetapi kita yang berhubungan dengan rematik hadisis tadi adalah si grup A, ya. Kalau grup B itu adalah GBS. Grup B, streptococcus. Kemudian ada grup G, kemudian ada grup F. Nah, jadi selain tadi pembagian menurut Lensfield itu menurut protein M-nya, maka juga bisa pembagian secara gin, ya. Gin typing system. Nah, kita masuk bakteri yang kedua. Jadi tadi kan bakteri yang paling sering untuk endokoritis itu adalah streptococcus. Stapococcus, kemudian tadi yang dihubungkan dengan kejadian rematik hadisis adalah streptococcus beta hemolyticus grup A, atau SBHA, ataupun streptococcus BGNs. Nah, sekarang kita berpindah ke yang terbanyak kedua adalah staphylococcus. Jadi bakteri terbanyak kedua penyebab endo dan perikarditis adalah staphylococcus aureus. 20 sampai dengan 30 persen. Nah, jadi bisa kita lakukan tentu kalau di endokoritis kita curiganya, maka yang kita ambil sampelnya adalah darah, kita bisa lakukan kultur secara konvensional ataupun secara otomatik blood culture. Kemudian kita lihat koloni yang sudah tumbuh itu di bawah mikroskop, kita warna dengan pewarnaan gram, maka tentu kalau staphylococcus, dia harus bentuknya kokus, kemudian tersusun seperti buah anggur, makanya disebut staphylo, dan gramnya positif. Jadi ingat kembali staphylococcus itu adalah bakteri gram positif yang tersusun seperti buah anggur. Kemudian pembedanya dengan streptococcus, staphylococcus ini uji katalasannya positif dan tumbuh pada media yang namanya MSA atau mentrosa agar. Nah, untuk staphylococcus aureus, dia ada ciri khusus lainnya, yaitu bahwa koagulasi tesnya positif. Jadi, staphylococcus itu koagulasi tesnya positif. Hanya, yang koagulasannya positif itu hanya pada staphylococcus aureus. Nah, ini kita lihat gambaran koloninya. Ini medianya namanya MSA, manitrosa agar. Nah, maka yang ini adalah staphylococcus aureus. Ini staphylococcus aureus. Yang mengubah warna medianya menjadi kuning seperti emas itu adalah si staphylococcus aureus. Nah, diagnostiknya tadi sudah saya sebut ya. Jadi, koagulasi gram positif tersusun seperti buah anggur. Kemudian dia akan membentuk koloni kalau kita tumbuhkan pada media yang namanya MSA dan akan melakukan fermentasi pada manitol sehingga medianya berubah jadi kuning. Kemudian katalasannya positif karena dia suatu koloni staphylococcus. Nah, koagulasannya positif ini kalau pada staphylococcus aureus. Nah, ini untuk terapinya tentu kalau penyebab suatu infeksi itu adalah bakteri, maka kita berikan antimikroba atau antibiotik. Nah, tetapi ini pun bukan dari mikrobiologi. Ini nanti dari Departemen Kardiologi saja. Tetapi memang kita dari mikro ketika sudah dilakukan kultur, maka akan dapat keluar hasil dari uji kepekaannya. Jadi, sifat bakteri itu terhadap antibiotik. Apakah bakterinya masih sensitif atau sudah resisten. Nah, kita pindah ke yang kedua. Tinggal, sudah 13.40. Tadi itu kita membahas endokarditis. Penyebabnya nomor satu tadi adalah staphylococcus. Penyebabnya nomor dua adalah staphylococcus aureus. Nah, kita pindah ke perikarditis. Perikarditis ini, ini nama-nama lainnya. Jadi, inflamasi pada perikardium. Nah, kita tahu bahwa jantung kita itu dibungkus yang namanya perikardium. Yang akan dapat kalau terjadi infeksi akan bisa menyebabkan yang namanya chest pain yang severe. Jadi, nyeri dada yang berat. Oke, ini dia memenerangkan kardiak tamponet. Ini kalau darahnya ada di dalam ruang perikardium. Jadi, biasanya pasien yang mengalami perikarditis itu akan ditemukan sejumlah cairan pada kantong atau pada rongga perikardiumnya. Ini dia. Nah, kita pindah ke myokarditis. Myokarditis ini sebenarnya katanya uncommon. Uncommon tapi bisa terjadi. Bisa karena mikroorganisme yang menginfeksi. Bisa juga karena toksin. Bisa karena obat. Ataupun karena penyebab yang tidak diketahui. Nah, myokarditisnya bisa terlokalisasi pada satu area. Atau dapat menyerang atau terkena pada keseluruhan jantungnya. Nah, untuk myokarditis ini yang harus diingat bahwa 50% itu biasanya diklasifikasikan sebagai idiopatik. Jadi, artinya mungkin tidak ketemu. Apa sih penyebab myokarditis yang 50%? Tapi memang ada pemikiran bahwa mungkin ini memang myokarditis yang tidak diketahui penyebabnya ini, penyebabnya adalah virus. Jadi, biasa sebenarnya disaspek atau diduga virus, tetapi tidak dapat dibuktikan, tidak dapat ditemukan virus penyebabnya. Nah, kita lihat kembali beberapa yang dapat menyebabkan myokarditis. Ini tadi virus. Jadi, kalau untuk myokarditis itu paling sering adalah virus. Penyebab mikroorganisme, penyebab tersering myokarditis adalah virus. Contohnya virusnya apa saja? Enterovirus. Koksaki, Adeno, Invensa, Sitomegalo, Poliomyelitis, Epstein-Barr, HIP1, Paral Hepatitis, Virus MAMS, Virus Rubiella, Virus Varicella, Virus Variola atau Vaksinia, Arbovirus, Respiratory Sensitial Virus, Herpes Symbols Virus, Jelopieper Virus, dan Virus Rabies. Inilah beberapa virus penyebab. Selain virus, maka myokarditis juga dapat disebabkan yang namanya riketsia, dapat disebabkan bakteri, dapat disebabkan spirohaeta, dapat juga disebabkan jamur. Ini protozoa dari Departemen Parasitologi, Helmin juga dari Departemen Parasitologi. Jadi, jamur juga bisa. Contoh jamurnya apa? Candida, sehingga kita sebut pasien yang mengalami kandidiasis, aspergilosis, kriptokokosis, histoplasmosis, aktinomikosis, blastomikosis, koksidiomikosis, dan mukormikosis. Kita lihat bahwa untuk viral myokarditis, contoh yang pertama adalah koksaki virus. Sebenarnya koksaki virus yang A9 ini self-limiting myokarditis. Jadi, berarti sebenarnya kan memang sering penyakit virus itu self-limiting. Diharapkan nanti akan sembuh sendiri dengan kekebalan tubuh kita. Untuk yang koksaki virus jenis B3 yang akan menyebabkan myokarditis yang severe atau yang berat dengan angka kematian yang tinggi. Jadi, dapat menyebabkan angka kematian yang tinggi. Tadi yang sudah disebut bahwa 50% diklasifikasikan sebagai biopatik, walaupun ada kecurigaan bahwa itu sebenarnya virus, tetapi tidak dapat dibuktikan. Kita masuk ke mikroorganisme selanjutnya, yaitu Enterobacteri CIA. Jadi, Enterobacteri ini adalah kalau di kuliah kita semester 2, batang gram negatif yang biasanya habitatnya di seluruh pencernaan. Kemudian, dia sebagai penyebab endokarditis juga sekitar 2-13%. Jadi, bentuk gram, batang gram negatif. Kemudian, terbagi atas nanti kelompok yang ataupun yang non, tidak mempermentasikan laktosa. Biasanya kita kalau mau mengkultur Enterobacter, media yang kita pakai adalah blad agar, agar meconkey, agar EMB atau esimetilen blue. Jadi, yang paling sering saja untuk Enterobacter, kalau kita ingat dulu kita di semester 2 adalah meconkey dan eosimetilen blue. Dan kemudian kita pastikan bakteri penyebabnya, setelah kita lakukan kultur, kita lakukan uji biokimia, kita fermentasikan dengan karbohidrat. Kita lakukan yang namanya uji biokimiannya IMFIC ini, indol, metilret, fokus, proskawar, sitrat, ingat yang kita semester 2. Ataupun reaksi biokimia lainnya, misalnya dengan TSI, dengan uji urease, uji motilitas, dan sebagainya. Kasian, perutamanya. Masih dok. Masih ya, soalnya katanya sini tadi internet saya tidak stabil. Oke, saya lanjut ya. Nah, maka bagaimana cara kita diagnostik kalau suatu penyebabnya itu adalah bakteri Enterobacter, maka pertama kita lakukan kultur primer pada meconkey. Agar meconkey kita lihat koloninya apakah berwarna ataupun tidak berwarna atau colorless. Kemudian setelah tumbuh koloni, kita lihat ciri koloninya. Misalnya apakah dia mucoid, yang mengarah kepada Klebsiella, apakah dia ada ciri Metallic Scene, yang mengarah pada E. coli, ada nggak swarming, yang mengarah pada Proteus. Nah, kemudian kita lanjut, kita lakukan pewarnaan gram. Ya kan, pewarnaan gram, maka kalau kita ciri gati suatu Enterobacter, harusnya nampak bentuknya batang, kemudian diagram negatif. Kemudian kita lanjut untuk melihat reaksi biokimianya. Ini tadi yang sudah saya sebutkan, dilanjutkan lagi selama 24 sampai 48 jam. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Dengan uji urease, uji motility, uji motility itu pada media semisolid untuk melihat sifat bakteri tersebut, apakah dia bergerak ataupun tidak. Nah, ini yang konvensional, yang sudah kita kerjakan di lab mikro, tetapi untuk yang otomatiknya juga sudah ada. Salah satu mesinnya namanya Phytoc 2, itu sudah ada di instalasi mikrobiologi rumah sakit damalik, sudah lama ya, sudah berpuda 10 tahunan, ataupun di lab-lab mikro di rumah sakit besar lainnya, biasanya sudah memakai mesin yang otomatik ini untuk mendiagnosa suatu bakteri penyebab penyakit infeksi. Nah, ini mecon key untuk kultur primernya ya. Jadi, ini koloninya yang berwarna. Nah, ini reaksi-reaksi biokimia yang bisa kita lihat. Jadi, misalnya E. coli itu indolnya akan positif, methyl rate-nya positif, fokus dan citratnya akan negatif, urease-nya akan negatif, motility-nya positif, kemudian uji TSI-nya, triple sugar iron-nya adalah acid-acid. Nanti mungkin bisa dibuka lagi buku waktu belajar mikro-nya. Kemudian, kalau bakterinya tadi klepsiella, maka indolnya akan memberikan hasil negatif, methyl rate-nya negatif, progres-proskauer-nya positif, citrat-nya positif, urease-nya positif, kemudian motility-nya negatif, kemudian hasil TSI-nya adalah acid-acid. Jangan lupa untuk motility ini, akan menunjukkan sifat bakteri itu bergerak atau tidak. Yang pasti bakteri bergerak karena dia memiliki alat gerak yang namanya flagel. Yang selanjutnya kita lihat proteus. Kalau proteus itu yang menjadi ciri khususnya adalah dia urease-nya biasanya positif, kemudian dengan TSI, ada pembentukan gas H2S yang ditandai dengan perubahan media menjadi berwarna hitam, kalau ingat praktikum kita yang lalu. Kemudian kalau pseudomonas, kalau pseudomonas maka indolnya akan negatif, methyl rate-nya negatif, fokus-proskauer-nya negatif, citrat-nya negatif, urease-nya negatif, motility-nya positif, kemudian dengan TSI, dia memberikan hasil alkali-alkali. Ini untuk kelompok enterobacter yang tidak melakukan fermentasi pada laktosa, nanti kalau lihat saja sendiri. Kemudian kita lihat untuk yang less prevalent, jadi untuk mikroorganisme yang lebih jarang sebagai penyebab infeksi pada sistem organ kardofaskular ini. Jadi tadi sudah saya sebut yang termasuk ke dalam H-check group, kemudian bakteria selain H-check ini adalah basilus juga bisa, Clostridium perpingens juga bisa, Mycobacterium tuberculosis juga bisa, Nocardia juga bisa, Coxiella juga bisa. Untuk kelompok jamur, memang dia less prevalent, jadi tidak terlalu sering, tapi tetap harus kita pikirkan. Jadi misalnya Candida dan Aspergillus juga dapat sebagai penyebab pada infeksi kardofaskular. Nah kemudian ada yang namanya Chlamydia pneumoniae, Chlamydia pneumoniae ini juga sebagai suatu infeksi yang emerging, jadi yang baru yang ditemukan dapat sebagai penyebab infeksi pada sistem kardofaskular. Nah ini untuk teknik mendiagnosanya, salah satunya dengan menggunakan mikroskop elektron. Kemudian dengan teknik PCR, mendeteksi asam nukleatnya, atau dengan kewarnan secara imunositokemical. Jadi sebenarnya peranan pasti sebagai penyebab si Chlamydia pneumoniae ini untuk penyakit di kardofaskular belum tegak sekali sebenarnya, belum formally established, tetapi banyak ditemukan bakteri Chlamydia pneumoniae ini pada jaringan manusia yang jaringan pemuldarannya yang mengalami proses atherosklerosis. Selain itu juga Treponema pallidum juga dapat menyebabkan infeksi, Treponema pallidum sebagai penyebab sifilis juga dapat menyebabkan infeksi pada sistem kardofaskular, biasanya pada yang tertiar. Jadi nanti mungkin kalian akan belajar ini di semester 5 tentang penyakit-penyakit yang kardofaskular melalui seksual kontak, salah satunya adalah sifilis. Biasanya ditemukan pada sifilis yang sudah stadiumnya tersier. Tetapi walaupun begitu, 80% daripada kasus sifilis tersier ini hanya 10% yang bermanifestasi atau tampak secara klinis. Biasanya sifilis ini kalau dia menyerang pada sistem kardofaskular akan menyebabkan yang namanya aortic aneurysme, kemudian aortic valve disease, kemudian coronary artery disease. Kita masuk ke yang jamur, kandidal endokartitis atau endokartitis yang disebabkan oleh jamur. Kandidal endokartitis ini suatu kondisi yang severe, yang berat, yang biasanya dikaitkan dengan angka mortalitas yang tinggi dan kemudian angka rekeransi atau kekambuhan yang tinggi. Nah, dia bukan hanya menyerang pada katup yang prostetik atau prostesis, tetapi juga pada katup asli juga bisa terserang. Jadi, biasanya yang dikerjakan terapinya itu secara medikamentosa yang akan dikombinasikan dengan intervensi secara pembedahan. Nah, kemudian disebutkan di sini juga salah satu faktor risiko yang paling sering untuk terjadinya bungal atau endokartitis yang disebabkan oleh jamur, satu yang paling sering sebagai faktor risiko adalah surgery yang open heart. Jadi, operasi jantung yang terbuka atau yang dibuka itu menjadi suatu faktor risiko yang cukup tinggi atau yang cukup sering untuk terjadinya suatu punggal endokartitis dengan angka sebesar 0,23 sampai 1 persen dari surgery dari bagian jantung atau kardia. Nah, kemudian untuk orang yang ada prostesis atau prostetic valve, jadi katup buatan, maka kasus punggal endokartitis ini juga telah dilaporkan sekitar 9,6 persen. Ada yang melaporkan 9,6, ada yang melaporkan 4,3 persen. Nah, kemudian ini juga yang harus diwaspadai bahwa tadi di awal sudah kita lihat faktor-faktor risiko apa yang kita harus lihat untuk seseorang itu lebih beresiko untuk mengalami infektif endokartitis, itu salah satunya adalah pengguna penyalahgunaan obat secara intravenous. Jadi, individu yang melakukan drug abuse secara intravenous itu memiliki angka yang tinggi juga untuk mengalami kejadian yang namanya endokartitis jamur atau fungal endokartitis. Bisa sampai dengan 50-60 persen. Nah, kemudian untuk neonatus juga bisa mengalami endokartitis sebagai bagian daripada disseminated neonatal kandidiasis. Jadi, kalau neonatus yang baru lahirnya itu mengalami suatu kandidiasis yang disseminated, maka dia juga beresiko untuk mengalami kandidiasis endokartitis. Pemeriksaan penunjang apa yang harus kita kerjakan untuk suatu kandidal myokartitis ini? Maka, untuk kandidal endokartitis apa tindakan yang akan kita lakukan? Tentu kalau endokartitis itu yang kita ambil adalah kultur darah, blood culture. Contoh, kultur darah kita kan pakai medianya bisa, sabarodextrose, bisa potatodextrose agar. Kemudian, ini untuk hasilnya, hasil kulturnya. Jadi, didapatkan 83-95 persen kultur darah itu bisa mendeteksi kandidiasis. Kemudian, untuk myokartitis yang disebabkan jamur atau kandidia, maka bisa juga itu terjadi karena ada penyebaran secara hematogen atau melalui airan darah. Ditemukan waktu atopsi. Jadi, mungkin ini pasien sudah meninggal. Early atopsi dari pasien yang meninggal karena mengalami infeksi sistemik kandidiasis yang invasif. Jadi, kandidiannya itu sudah infeksinya itu sudah sistemik, kena keseluruh tubuh dan invasif. Biasanya, kejadian ini terjadi pada individu yang memang sudah mengalami imunnya itu imunosupresi. Jadi, memang individu yang sudah mengalami imunosupresi. Nah, kandidah albican sini, cara pemeriksaan kita gimana? Mungkin bisa diingat, kita juga sudah praktikum. Sudah kita lihat koloninya. Sudah kita lihat di bawah pewarnaan gram. Jadi, biasa dengan pewarnaan gram, kita bisa lakukan tampak dia selnya bentuk oval, warna ungu. Makanya kita sebut dia gram positif kalau dengan pewarnaan gram. Sel yeast-nya. Jadi, sel yeast dari kandidah albican dengan pewarnaan gram memberikan hasil gram positif. Nah, kulturnya, kalau kultur jamur, kita akan kerjakan pada nama medianya adalah sabarot dextrose agar. Kemudian, setelah kita kultur pada sabarot dextrose, kita bisa lakukan kultur lanjutan. Sehingga kita sebut sebagai subkultur pada cornmeal agar. Maka, kita dapat melihat yang namanya blastospora atau blastoponidia. Kemudian, kita juga dapat melihat yang namanya pseudohipa. Kemudian, kita juga bisa melakukan kultur pada serum yang dapat melihat adanya gambaran pseudohipa dan chlamydiospora atau nama tasnya adalah jam untuk tas. Jadi, untuk jamur, ingatlah nama medianya apa. Sabarot dextrose. Kemudian, dengan pewarnaan gram. Maka, kita akan lihat bahwa dia akan terlihat bentuknya itu oval di selnya yang memberikan warna ungu atau gram positif. Nah, ini dia. Inilah kalau ingat kita waktu kuliah dan praktikum semester 2 ya, BBS. Nah, ini selis ini. Yang satu-satu oval ini, ini selisnya. Oke. Nah, kemudian ini menunjukkan di sini adanya blastoconidia, klamidoconidia, kemudian adanya ifa ya. Nanti bahannya bisa kalian lihat ya. Nah, ini tadi kan nama media untuk mengkultur kandida itu adalah sabarot agar ya. Jadi, kita lihat di sini ada pertumbuhan koloni kandida pada agar sabarot. Nah, antifungal terapi, ini juga bukan dari klinisinya saja, atau dari farmako. Jadi, contoh beberapa golongan antifungal itu ampotericin B, ini yang diberikan secara injeksi ya. Kemudian fucitosin. Nah, kemudian kalau yang azol-azol ini biasanya secara peroral atau bisa diminum ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini tabel yang tadi saya rasa sudah dibacakan tadi ya, myocarditis atau pericarditis bisa disebabkan oleh virus bakteri, tapi yang paling sering adalah virus. Oke. Nah, untuk virus, kulturnya tentu, saya tadi sudah sebutkan bahwa kultur virus itu kan issue culture atau living culture tidak seperti bakteri, jadi biasa untuk efektif dan efisiensi, untuk diagnosa infeksi virus itu adalah secara serologi. Kita misalnya mau melihat deteksi antigen dengan teknik monofrosen atau ELISA, atau kalau nggak deteksi antigen, deteksi antibody. Kemudian kalau mau melihat virusnya, maka kita pakai yang namanya mikroskop elektron ya. Kalau mau lihat morfologi atau bentuk virusnya itu pakai mikroskop elektron. Untuk yang mikroskop cahaya ini, untuk melihat kalau sudah dilakukan kultur, terus mau melihat efek virus tersebut pada jaringan tersebut ya. Jadi ini bukan melihat virusnya untuk mikroskop cahaya. Untuk melihat virus, kita harus pakai yang namanya mikroskop elektron. Atau kita juga dapat melakukan deteksi langsung ke asam nukletnya kalau untuk infeksi virus dengan teknik PCR. Dua menit lagi ya. Ini tadi sudah ya. Oke, ini slide yang terakhir ya. Oke. Jadi kuliah kita untuk mikrobiologi. Saya rasa saya cukup sampai di sini, karena bentar lagi sudah mau masuk dari departemen lain. Kasian kalian ada penyukahan ya? Atau saya wayah ke kamu? Belum ada bahannya dok. Oke, nanti saya wayah ke kamu. Nanti dibaca-baca lagi. Kalau ada pertanyaan, maka boleh tanya nomor saya ke Hasian, boleh di wayah ke saya. Oke? Baik. Jadi kita akhirin kuliah kita siang ini. Selamat siang. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih dok. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.